Hai semuanya, Assalamualaikum, balik lagi sama aku Ayudian di Makeup Share kali ini aku mau nge-share makeup yang simple banget, gampang, cepet, tanpa basa-basi, bla 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 segala macem karena di hari libur ya, akhir bener-bener akhir tahun dan weekend juga, libur panjang banget, libur sekolah dan libur kerja segala macem waktunya kita untuk banyak kegiatan di luar, entah liburan, jalan-jalan, main, hangout dan segala macemnya dan buat kita yang suka makeup itu biasanya akan memakan banyak waktu dan ribet banget kalau makeupnya itu ribet, kelamaan, terus produknya sangat apa ya bikin tasku jadi penuh gitu, karena sekarang aku mau nge-share ke teman-teman semuanya tips makeup ala aku yang super cepet, simple, gampang terus pas kita mau pergi tuh tinggal yaudah gampang aja gitu oke yang pertama aku mau pake pelembab aku dulu, ini bener-bener makeup yang biasanya aku pake kalau aku mau lumayan seharian gitu ya lebih dari Viva, seperti biasa biasanya aku bantu pake kipas kecil gini biar dia tuh cepet ngereset gitu produknya di kulit untuk foundationnya aku selalu pake dalam aku aja, ini adalah pink flash yang nomor 6 ini banyak banget yang nanyain, ini tuh adalah pink flash yang nomor 6 yang selalu aku pake dikit aja kayak bener-bener segini dan ini aku akhir-akhir ini juga lagi suka nge-blendnya tuh pake tangan karena cepet aja dan si pink flashnya tuh gampang banget kalau misalnya di-blend pake tangan dia bener-bener bisa rata, bisa coverage-nya juga masih bagus dan gak masalah banget, justru waktunya bisa lebih cepet malah jadinya tuh kayak, ya kalau kita pake pelembab aja bahkan bisa lebih cepet nih udah gini nah salah satu adalan aku biar full cover adalah aku pake Wardah Lightening Powder Foundation yang nomor 07 Almond nah ini tuh bikin super nambahin banget coveragenya ini aku pake brush aja nah aku fokusin di bagian-bagian yang memang perlu coverage yang lumayan tinggi ini kayak tanda lahir aku tuh, dia tuh langsung tersamarkan gitu nah terus untuk bagian-bagian kayak garis-garis senyum sama bawah mata dan bagian-bagian yang kayak gampang berminyak itu aku pakein bedak tabur dari Pondos Baby Meji karena kalo misalnya pake bedak padat aja itu gak cukup sih menurut aku kayak itu masih bikin nge-crack jadi kalo pake bedak tabur tuh dia sangat ngebantu banget untuk menyamarkan garis-garis gitu dan gak gampang nge-crack juga nanti karena aku tuh bagian garis senyum tuh gampang banget nge-crack jadi harus banget bisa pake bedak tabur dia kayak gini aja udah terus aku blush onnya mau pake Dazzle Me yang nomor 02 ini kayak tinggal, aduh tinggal dikit banget aku pengen ganti ini blush onnya pengen nyobain produk yang lain tapi masih belum tau apa depannya dikit aja sama di dagu dikit aja juga nah terus masih pake blush onnya aku mau pakein buat eyeshadow aku cukup selanjutnya aku mau pake eyeshadow dari Jasmis jadi aku mau ambil warna coklatnya ini untuk aku taruh di bulu mata gini jadi biar ada kesan apa ya bulu matanya tuh banyak gak banyak juga maksudnya kayak ya lebih gelap aja di bagian itu karena aku gak pake eyeliner ini aja tuh kan kayak bikin efek bulu matanya tuh penuh gitu terus apa namanya tanpa harus pake eyeliner tuh udah kayak udah bagus gitu udah oke lah gitu nah terus ada kayak apa ya dikit gini nih biasanya aku taruhin di hidung biar sedikit sekaligus ngontur si hidungnya biar agak ada bayangan aja oke terus juga mau pake warna shimmer nih ini 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 kayak bagus banget dipake inhalator bagus banget kan jadi kayak satu palette ini tuh bisa banget dipake untuk banyak banyak kegunaan lah juga glowingnya kayak pas banget gak terlalu lebay banget gitu untuk liburan terus selanjutnya aku mau pake alis dulu aja ini aku pake dari sisi yang natural brown 02 mungkin buat yang masih belum terlalu terbiasa pake alis pake alis tuh agak membutuhkan waktu banyak ya tapi saran dari aku buat kamu yang masih belum terbiasa pake alis kayak pakenya tuh di ujungnya aja nanti yang bagian depannya kita kasih arsirannya gitu dari spoolie ini nah setelah belakangnya udah disikat kita bawa ke depan jadi jangan bikin alis atau gak gambar alis tuh dari depan pake pensil semua gitu kayak fokus bagian belakangnya aja selamat menikmati terus udah alisnya segini aja terus aku mau pake mascara dari sisi juga udah 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 terus 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 untuk bagian lipsticknya ini aku punya lipstick dari implorani day-to-day yang terbarunya ini aku punya nomor 03 extraordinary sama 04 attention nah ini aku biasanya pakenya yang 04 nya dulu untuk bagian dalam untuk bagian luarnya aku kasih yang nomor 03 oke jadi kayak gini makeup liburan versi aku temen-temen semoga suka ya kalau kalian gak suka sama alis aku hari ini gak apa-apa abaikan aja kalian bisa pake atau ngegambar pensil alis ngegambar alis sesuai dengan yang kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube channel aku jumpa lagi di video selanjutnya bye wassalamualaikum